Festival Tandak Intan Kaharingan ke-11 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah berakhir. Kegiatan keagamaan umat Hindu Kaharingan dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, dimenangkan oleh kontingen Kota Palangkaraya sebagai juara umum. Festival Tandak merupakan salah satu wujud nyata pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu Kaharingan melalui berbagai perlombaan. Kegiatan yang digelar selama empat hari diikuti oleh perwakilan dari 14 kabupaten dan kota Sekalimantan Tengah. Dengan jumlah peserta dan pendamping mencapai 1.300 orang. Staff Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yus Elko, yang menutup kegiatan mengatakan, festival ini diharapkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Hindu Kaharingan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, umat juga diminta menerapkan ajaran kitab suci panaturan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai masyarakat, keluarga, maupun warga negara. Diharapkan meningkatkan keimanan dan ketakwa, mengamalkan kehidupan seharinya manusia yang suci pikiran, yang suci perkataan, suci perkuatan, yang membuat kasih sesama manusia. Nah, tolong-menolong, kita kasih kepada tempat yang lainnya juga, yang internal, yang ketakwa tangga, kemudian tugas sesama keluarga, ketakwa, kemudian antara masyarakat. Nah, tentunya, meningkatkan kita teramat. Festival serupa akan kembali digelar pada tahun 2025, dan Kabupaten Barito Utara sebagai tuan rumah. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masmud Badarudin, melaporkan.